Halo Pak Fatlizon, bisa di-on-in kameranya? Halo Pak Fatlizon, bisa di-on-on-on. Halo Pak Fatlizon. 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 Pak Fatlizon sudah hadir. Bisa kita mulai Mas David ya? Oke, oke. saya mau izin mantau dari luar ya Mbak Olina ya siap selamat datang Bapak Fadlizon ya terima kasih selamat siang mohon maaf Bapak Ibu karena terjadi sedikit trouble untuk aplikasi Zoomnya jadi mohon maaf untuk ditunggu sebentar nge selamat menikmati 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak-Ibu yang telah hadir untuk diskusi launching sosialisme dari utopia ke Indonesia dari Prof. Mohamad Dawamra Harjo. Tentunya ini adalah kesempatan dari Berita Baru Publishing yang telah menerbitkan buku dengan judul sosialisme ini dan mari kita bedah bersama dan juga kita launchingkan pada siang hari ini tentunya dengan keynote speaker dan juga narasumber yang kompenten di bidangnya. Izinkan saya, Aulina Umazza, untuk membuka acara dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Semoga acara yang kita lakukan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang menerima manfaat dari buku ini maupun siapapun yang menonton di channel YouTube, beritabaru.co tentunya. Baik, mari kita buka dengan bacaan Basmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Edward Bot. Kepada Mas Edward, saya persilahkan, monggo. Terima kasih, Mbak Aulina. Terima kasih juga kepada Pak Pahri, Pak Patlizon, Bu Zumrotin yang sudah meluangkan waktu untuk acara launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keluarga, terutama Mbak Ifa, anak Pak Dawam, sudah kami hubungi untuk memberikan patah dua patah kata pada acara launching buku ini. Ternyata di lain hal, beliau tidak bisa untuk menghadiri acara launching buku ini. Setidaknya, karena juga Ibu, Ibu Pak Dawam juga sekarang dalam kondisi karena sudah tua dan posisi beliau sekarang di Kelaten, dan mungkin untuk berkomunikasi juga kurang lancar. Berikutnya, ada beberapa pemateri juga, mungkin ada satu pemateri, Bapak Ahmad Kusahiri, Profesor Guru Besar dari UB Malang, tidak berhalangan juga hadir pada launching buku siang hari ini. Baik, untuk naskah sosialisme dari Utopia ke Indonesia ini, saya kebetulan di Yogyakarta mendampingi Pak Dawam dari tahun 2013. Beliau menulis buku ini semenjak dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Itu mungkin pelan-pelan, dan saya juga terlibat dalam mencarikan referensi, mencarikan buku untuk penulisan buku-buku tentang sosialisme ini. Pada tahun 2017, naskah ini selesai, dan kita dari teman-teman Universitas Proklamasi 45 diminta untuk menerbitkan buku. Dan juga pada waktu itu belum kesampaian untuk menerbitkan buku tersebut. Pada waktu kesempatan kali ini, atas desakan atau dorongan dari teman-teman berita baru publishing, kami mencoba mengumpulkan atau merapikan lagi naskah-naskah ini yang telah disusun oleh Profesor Dawam Raharjo. Akhirnya buku ini sampai kepada halayak, dan itu sudah disusun ke beberapa penikmat atau pembaca buku-buku yang berkaitan dengan sosialisme, baik kalang aktivis maupun akademisi. Akhirnya, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang membantu pada terlaksananya penerbitan ini, terutama komunitas Epistemic Institute yang kebetulan di Jogja dibina oleh Bapak Profesor Dawam Raharjo. Epistemic Institute bergerak di bidang diskusi, kajian tentang ekonomi politik. Yang kedua, kontradiksi. Yang ketiga, beritabaru.co, media online nasional. Terima kasih pada sekali lagi kepada Bapak Fadlizon, sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, dan Bapak Fahri Ali juga sudah meluangkan waktu, dan Ibu Zomrotin pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Edward Burt yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang kedua, yakni sambutan dari Alifa, selaku Putri Bapak Dawam Raharjo. Betul, Mbak Alifa kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sudah konfirmasi tadi. Oke, baik. Karena Mbak Alifa tidak hadir pada kesempatan kali ini, maka acara selanjutnya adalah launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Kami akan memutarkan video tentang profil dan juga perjalanan dari Prof. Dawam Raharjo sendiri. Baik, untuk admin bisa share video. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya agak sedikit ada trouble dari admin. Oke, sebelum ditayangkan video terkait perjalanan dari Prof. Dawam Raharjo, saya ingin memberitahukan kepada seluruh pemirsa beritabaru.co di kanal YouTube tentunya, yang saat ini sedang menonton. kami di sini memiliki giveaway. Jadi ada giveaway untuk acara ini, yakni lima buku. Lima buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia, karya Muhammad Dawam Raharjo, yang tentunya nanti akan bisa didapatkan oleh teman-teman dengan cara memberikan pertanyaan, yang pertanyaan yang berkualitas ya teman-teman. Jadi silakan kalian bertanya di kolom komentar di YouTube, di kanal YouTube beritabaru.co. Nanti untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan nanti akan kami beritahukan siapa pemenangnya di akhir acara ini. Jadi kalian harus tetap stay tune acara ini sampai akhir, karena nanti pengumumannya ada di akhir. Nah, untuk teman-teman yang jadi pemenang, nanti bisa langsung DM ke Instagram beritabarupublishing. Jadi nanti buat teman-teman yang beruntung untuk lima giveaway tadi, kalian bisa DM langsung ya di beritabarupublishing, bukan beritabaru.co, tapi yang Instagram dari beritabarupublishing sendiri. Jadi silakan untuk teman-teman yang mungkin nanti ketika keynote speaker ataupun nanrasumber memberikan pemaparan atau memberikan diskusi singkat terkait buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia, silakan kalian menyimpan pertanyaan itu dan kalian tulis di kolom komentar di kanal YouTube beritabaru.co. Terima kasih. Baik, karena terjadi sedikit trouble dengan koneksi dari admin untuk menayangkan video, maka acara selanjutnya adalah sedikit pemaparan dari Bapak Fadlizon selaku keynote speaker kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum VTB. Bapak Fadlizon ya, buat teman-teman mohon disimak. Bapak Fadlizon adalah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI. Beliau pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, turut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo dan sejak 2015 dipercaya sebagai Chairman of Global Organization of Parliamentary Against Corruption atau GOPAT atau Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia. Bapak Fadlizon juga sempat menulis buku dengan judul Berpihak Pada Rakyat Pada 2018 Silam dan banyak buku puisi. Wah, sekeren itu ya Bapak Fadlizon. Baik, mari kita dengarkan bersama ulasan dari Bapak Fadlizon tentang buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia oleh Muhammad Dawam Raharjo. Kepada Bapak Fadlizon, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Edward Bod, Pak Fahri Ali, Ibu Zumrotin dan para pembicara yang lain. Saya merasa terhormat untuk ikut mendukung kegiatan launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia karena ditulis oleh Mas Dawam Raharjo, Profesor Dawam Raharjo, yang kita kenal sebagai seorang yang merupakan pemikir besar di Indonesia menurut saya. Karena saya mungkin sebelum beliau meninggal saya juga sempat menerbitkan ulang buku Mas Dawam terutama kumpulan dari tulisan-tulisan di Prisma. ini ada seribu halaman ekonomi politik pembangunan. Ini saya terbitkan atas permintaan Mas Dawam waktu itu tahun 2014 yang sebelumnya sudah disusun sejak tahun 2012. Dan saya kira itu adalah sebuah artefak intelektual yang penting dari seorang Dawam Raharjo. Saya melihat Mas Dawam ini adalah seorang pemikir yang besar paling tidak ada di tiga keilmuan. Pertama di lingkungan ekonomi, ilmu ekonomi karena ini tentu karena latar belakang pendidikannya. Di lingkungan sosial, karena dimensi pemikiran pergaulan termasuk saya kira eksplorasi yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran sosiologis dan ideologis. Dan juga yang menarik juga di kajian keagamaan karena latar belakang seorang santri dan juga saya kira keterlibatan di dalam pemikiran-pemikiran keagamaan kemudian juga waktu itu pernah di ELSAF. Saya masih mahasiswa. Saya ketemu Bang Fahri Ali ini sejak saya masih mahasiswa mungkin tingkat 1 waktu itu. Atau mungkin masih-masih SMA. Dan saya ikut menulis waktu tingkat semester pertama kalau tidak saya menulis untuk majalah Prisma waktu itu. Namun saya pikir posisi Mas Dawam ini unik kalau dilihat dari berbagai perspektif. Karena Mas Dawam latar belakang santri tapi pernah ikut IFS ke Amerika dan kemudian banyak bergelut juga dengan pemikiran-pemikiran kiri sosialisme. Sebagai ekonom dan pemikir sosial, kalau kita lihat bisa dibilang bahwa Mas Dawam ini mungkin kalau spektrumnya agak tengah atau kiri tengah mungkin ya boleh dibilang kiri tengah. Yang membuat posisinya selalu dalam kategori yang pendekatannya itu strukturalis dalam banyak hal juga historis struktural dan pendekatan ini menurut saya adalah pendekatan yang memang saya juga berada di dalam mazhab itu. Itu membumi dan pada umumnya lebih tajam untuk melihat realitas. Dan ini yang menurut saya membedakan Mas Dawam dengan keunikannya. Jadi dalam hal keagamaan misalnya Mas Dawam bisa dianggap liberal mungkin ya. karena sesekali mendukung termasuk liberalisme di dalam beragama tetapi mungkin agak berbeda dengan jaringan Islam liberal. Dalam hal kekirian Mas Dawam itu memang usah membaca dengan cukup dalam tentang marxisme, sosialisme tetapi Mas Dawam bukan seorang arif budiman. Jadi pertemuan dari berbagai macam latar belakang ini mempunyai posisi penting Mas Dawam sebagai pemikir yang memang berdiri sendiri. Nah saya melihat salah satu yang mendasai keperbedaan itu adalah karena Mas Dawam adalah Santri Muhammadiyah. Karena Santri Muhammadiyah ada teologi Al-Ma'un keberpihakan kepada orang kecil yang tertindas keberpihakan kepada Mustad Afin. Dan ini yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa posisinya Mas Dawam itu berbeda dengan latar belakang tiga kelompok tadi. Ia menjadi kiri karena melakukan satu advokasi dan pembelaan kepada kelompok marginal yang terpinggirkan dari wajah developmentalisme dan di sisi lain di wilayah keagamaan dia juga pernah membela kelompok seperti Ahmadiyah tetapi bukan karena alasan teologis tetapi persoalan membela hak dari keluargaan. Ini yang saya lihat. Jadi ini posisi unik dari Mas Dawam sehingga meskipun Mas Dawam ini membaca Marxisme sejak muda seperti yang ditulis juga di dalam banyak tulisannya termasuk di dalam pengantar buku ekonomi politik pembangunannya ia tidak menjadi seorang Marxis yang ortodoks dan ia tetap akrab dengan banyak wacana-wacana lain termasuk liberal keagamaan tapi ia juga sangat kritis terhadap narasi liberalisme secara umum. Dan ini yang membuat posisinya Mas Dawam menurut saya istimewa. Nah kalau saya baca secara sepintas gagasan dari sosialisme Mas Dawam itu ada beberapa hal yang menarik. Pertama, banyak orang yang mengira bahwa seolah-olah sosialisme itu hanya berdasarkan kepada Marxisme. Padahal dalam pengalaman Indonesia tidak selalu harus kepada Marxisme tetapi kita bisa melihat sosialisme itu akarnya juga bisa dicari dari ajaran Islam. Dan ini yang menjadi catatan penting juga yang ditulis oleh Mas Dawam. Tidak ada pertentangan di situ. Pancasila misalnya menurut Mas Dawam adalah satu perwujudan atau pengejauan tahan dari nilai-nilai sosialisme religius di mana agama mewarnai di dalamnya. Kita tahu ada bukunya Hos Cokra Minoto Islam dan Sosialisme itu ditulis tahun 24. Di situ kutipan yang sangat terkenal dari Cokra Minoto adalah dalam bahasa Indonesianya setiap Muslim dengan sendirinya adalah sosialis dan karena kita adalah Muslim yang baik maka kita dengan sendirinya adalah sosialis yang baik. Dan kata-kata ini yang selalu juga dikutip oleh Cokra Minoto. Tahun 51 ketika mengenang Cokro Bu Yahamka menulis dalam kutipannya itu dikatakan beliau dalam diskursusnya tidak mencela Marx dan Engels bahkan berterima kasih kepada keduanya sebab teori historis materialisme Marx dan Engels kata Bu Yahamka telah menambah jelas bagaimana kesatuan sosialisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi memang to some extent Marxisme telah memberikan satu kesadaran pada umat Islam tentang teologi sosial. Dan ini yang menurut saya menarik ketika masuk di Indonesia apalagi kalau kita mempelajari bagaimana masuknya sosialisme dan komunisme dan juga mungkin pada topik yang lain kenapa sosialisme dan komunisme di Indonesia tidak pernah bisa bersatu bahkan bermusuhan dan ketika puncaknya di dalam wujud partai politik salah satu musuh dari partai komunis Indonesia adalah partai sosialis Indonesia. Ini juga sesuatu yang unik yang terjadi di Indonesia meskipun secara internasional ada komunisme internasional peminteran ada juga sosialisme internasional. Jadi kesadaran bahwa Islam juga memiliki teologi sosial ini juga mendorong lahirnya sarekat dagang Islam waktu itu Gai Haji Saman Hudi dan kemudian juga Muhammadiyah yang mengedepankan teologi Al-Ma'un dan saya kira ini yang menjadi satu corak metamorfose dari pemikiran Islam dan gerakan Islam pada awal abad ke-20 dan menjadi sebuah gerakan sosial dan itu kenapa sarekat Islam begitu kuat mendapatkan respon anggotanya bisa lebih dari satu juta dalam waktu yang sangat singkat agak berbeda dengan organisasi seperti Bung Tomo yang banyakan adalah priai dan elitis sementara sarekat Islam begitu luar biasa pesat dan ini juga yang membuat waktu itu Seneflit dan kawan-kawan kaum komunis ingin mempengaruhi dan kita mengetahui di dalam sejarah sarekat rakyat kemudian atau sarekat dagang sarekat Islam merah dan sebagainya yang berkembang yang akhirnya menjadi golongan komunis yang kedua saya melihat Mas Dewam ini memiliki penilaian yang tajam mengenai keterpautan kelahiran golongan neoliberal dengan golongan sosialis di Indonesia ini menurut saya menarik ada satu pertautan antara kelompok sosialis dengan kelompok neoliberal yang datang kemudian dan ini tentu sepintas terdengar kontradiktif namun kalau kita membaca apa yang menjadi pikirannya Mas Dewam ini yang terjadi di Indonesia jadi kalau kita menyebut golongan sosialis di Indonesia yang dirujuk sebenarnya adalah sosialisme kerakyatan warisan dari Sultan Sahrir ini adalah sosialisme kerakyatan dari lingkaran dan geneologinya itu berangkat dari Sultan Sahrir dan puncaknya tentu pada waktu tahun 55 dan kemudian sampai tahun 60 adalah Partai Sosialis Indonesia kita kenal disitu ada Sahrir ada Hamid Al-Ghadri ada Sujat Moko ada macam-macam subadio tokoh-tokoh yang luar biasa pemikiran pemikirannya sangat maju bahkan melebihi zamannya nah yang dimaksud oleh Sahrir itu dengan kerakyatan tentu agak berbeda dengan yang dimaksud oleh Bung Hatta maupun Bung Karno dengan Marhain ada setidaknya dua hal yang diasosiasikan kepada konsep kerakyatan oleh Sahrir itu adalah menjadi intension dari konsep itu adalah partai politik dan yang kedua adalah parlemen dan lahirnya maklumat X atau maklumat 10 yang ditekan oleh Muhammad Hatta ketika itu sebenarnya juga merupakan desakan dari Sultan Sahrir sehingga bisa melahirkan sebuah partai sosialis Indonesia jadi memang perjuangan parlementer dan perjuangan politik itu menjadi bagian dari perjuangan kerakyatan Sahrir jadi kita secara sederhana bisa melihat bahwa kerakyatan yang dirujuk oleh Sahrir bukan demokrasi terpimpin atau demokrasi semi-kolektifis sebagaimana yang dipikirkan oleh Bung Karno atau Hatta dalam hal yang berbeda tetapi sebuah demokrasi yang mungkin lebih mendekati sebuah demokrasi liberal dalam bahasa yang lain sosialisme kerakyatan adalah satu sosialisme tanpa marxisme karena kita tahu bahwa Sahrir adalah seorang tokoh yang memang sangat tajam mengkritik marxisme saya baca masih SMA ketika itu kritik atas marxisme dari Sutan Sahrir sebuah buku kecil yang sangat tajam menurut saya dibuat oleh Sutan Sahrir jadi tidak heran Sahrir tidak terlalu antusias dengan teori kelas struggle atau perjuangan kelas dan teori yang terlalu sederhana dari marxisme dengan masyarakat yang seolah-olah hitam dan putih dan ini yang juga membedakan misalnya dengan tokoh-tokoh sosialis lain seperti Johan Sahrusah atau Muhammad Tauhid yang intens sekali dengan gerakan buruh atau gerakan kaum tani jadi sosialisme tanpa marxisme akhirnya tidak ada bedanya dengan satu kapitalisme humanis atau kapitalisme with human face jadi menurut saya inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa di lingkaran PSI di kemudian hari termasuk mungkin yang mereka yang mengaku-ngaku PSI itu merupakan akhirnya bagian dari lingkaran kelompok neoliberal di Indonesia ini yang saya lihat dari pikiran Mas Daumrahad saya kira itu dari saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada dokter Fadli Zon yang telah memberikan pemaparan terkait pandangannya untuk buku sosialisme dari utopia ke Indonesia setelah kita semua mendapatkan sedikit pandangan juga pemaparan dari bapak dokter Fadli Zon maka selanjutnya kita akan memutar video jalan dari Prof. Daumrahad itu sendiri baik untuk admin silahkan untuk memutar video dari Prof. Daumrahad Harjo sendiri oke enggak ambil kan terima kasih baiklah kita lanjutkan saja untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi yang tentunya akan ada beberapa narasumber narasumber yang pertama adalah Bapak Fahri Ali narasumber kedua adalah Ibu Zumrotin Susilo ada dua narasumber kita yang komenten dalam bidangnya tentunya akan saya bacakan terlebih dahulu Purikulum Vitae dari Bapak Fahri Ali yang pertama Bapak Fahri Ali adalah peneliti senior di LP3ES dan pengamat politik ia banyak menulis buku seputar isu politik entah itu ekonomi politik maupun sosial politik yang terbaru ia menulis tentang ekonomi politik Indonesia sketsa historis dan masa depan untuk narasumber yang kedua adalah Ibu Zumrotin Susilo adalah seorang tokoh perempuan sekaligus sahabat M. Dawa Merharjo jika kita kenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Ibu Zumlah pendirinya ia banyak berkecimpung di LSM dan pemberdayaan masyarakat termasuk penelitian-penelitian salah satu bukunya yang populer adalah Penyambung Lidah Konsumen Baik untuk sesi diskusinya akan saya berikan kepada moderator yakni Sarah Monika terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum Vitae dari Sarah Monika sendiri Sarah Monika Research Associates di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities di Universitas Indonesia atau AWC PH UI dan pegiat di beritabaru.co dan saat ini sedang menempuh pasca sarjana antropologi di Universitas Indonesia Baiklah untuk sesi diskusi saya serahkan kepada saudara saya Sarah Monika Baik terima kasih Mbak MC Mbak Aulina dan selamat siang untuk Dr. Fahri Zon Bapak Edward Bot Bapak Fahri Ahli dan Ibu Zumratin Zon kali ini sesinya akan saya ambil alih karena kita akan lebih membahas mengenai sebenarnya bagaimana sih ketokohan Prof Dawan Raharjo sebagaimana tadi juga Dr. Fahri Zon sudah menyampaikan kesannya sepekenal beliau sepekenalan beliau dengan Prof Dawan Raharjo ini kalau gitu sebenarnya ini sifatnya lebih ke testimoni kita tidak akan terlalu membahas bukunya terlebih jauh dan dalam karena sifatnya masih launching kalau gitu langsung saja saya ingin berbincang dengan Pak Fahri Ahli halo selamat siang Pak apakah suara saya terdengar Pak Pak Fahri Ahli ya ya cukup terdengar ya baik terima kasih Pak Fahri gimana kabarnya sehat baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah Pak terima kasih karena sudah bisa menjadi salah satu narasumber kami dalam launching buku siang ini buku yang diterbitkan oleh Berita Baru Publishing dengan data-data yang diperoleh dari epistemik ya tulisan Prof Dawan Raharjo dari tahun sekitar 2014 sampai 2015 sebenarnya untuk sesi kali ini kira-kira ya menurut Bapak Fahri Ahli bagaimana sih pandangan Pak Dawan Raharjo terkait dengan isu-isu yang sifatnya sosial keagamaan Pak ini boleh saya usul gak ini kanan ini Mbak Jumrotin lebih dulu karena itu temannya Mas Dawang baik kalau gitu saya langsung ke Ibu Jumrotin ya terima kasih Pak Halo Ibu selamat siang Ibu masih di mute selamat siang selamat siang suara saya bagus gak agak terdengar 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 emang jaringan saya juga bagus saya akan cari tempat yang bagus sambil Anda berbicara saya tarik tempat yang lebih bisa terdengar dengan baik saya harus naik ke atas kami akan tunggu Ibu Jumotin silahkan ya sebenarnya untuk buku ini ini sangat bagus sekali dan penting memang untuk diterbitkan karena banyak sekali pemikiran Prof Dawam Raharjo yang membahas berbagai perspektif sosialisme dari berbagai perspektif dari mulai ekonomi terus lintasan sejarah kemudian juga kebudayaan sampai ke ideologi dan ini cukup komprehensif untuk membahas sebuah kajian mengenai sosialisme dan terutama apakah mungkin sosialisme ini masih bisa ditumbuhkan di Indonesia Ibu Jumotin apakah sudah siap? Sudah siap terima kasih Ibu terkait karena Ibu ini selaku temannya Prof Dawam Raharjo bagaimana menurut Ibu gagasan Prof Dawam Raharjo sebagai aktivitas di masa hidupnya? Mas Dawam itu orang yang konsisten sekali jadi susah susah apa ya kalau sudah berpandangan dan berpendapat untuk dirubah sedikit saja susah sekali konsistensi itu adalah menurut saya salah satu kekuatan Mas Dawam saya setelahnya kenal Mas Dawam saat Mas Dawam tahun 80 itu ada tiga orang yang dekat sekali satu Mas Dawam dari LP3ES satu lagi Mas Permadi dari ILKI karena saya kebetulan di ILKI jadi tahu persahabatan mereka ketiga Mas Adi Sasono di LSP tiga orang ini sangat berpihak pada masyarakat dan karena mereka masih muda saat itu keberpihakannya itu ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari menurut pandangan saya kalau mereka sudah berdiskusi di kantor misalnya di ILKI dia keluar makan siang pasti di warung ketempelan jadi warung yang nempel-nempel jadi karena dia merasa bahwa dia itu kan berpihak pandara Mas Adi Sasono saat itu berjuang untuk para petani kampung sawah selajikusur dari daerah Grogol jadi dia merasa ketiga orang ini merasa tidak pantas kalau dia makan di rumah makan atau apa nah ini menurut saya itu yang saya apresiasi meskipun mereka kemudian dalam berjalannya tidak berjalan di areanya masing-masing tapi Mas Dewan menurut saya selain pemikiran yang tadi dikemukakan oleh Pak Vaslison Mas Dewan itu kedekatan dengan LSM itu dekat sekali dan tidak dia itu tidak pernah sinis sama LSM dia melihat bahwa LSM itu adalah salah satu alat karena LSM itu fleksibel dan selalu bersedia untuk bekerja bersama masyarakat dia menganggap ini adalah LSM itu adalah pilar untuk membangun atau untuk mewujudkan satu ekonomi kerakyatan karena kita bisa sampai ke sana itu yang saya 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 sebetulnya bekerja benar sama Mas Dewan itu tahun 91 di satu organisasi yang namanya Yayasan Mitra Usaha Yayasan Mitra Usaha ini adalah LSM berusaha untuk mendapat dana dan bagaimana membangun ekonomi langsung ke masyarakat maaf kalau lihat pemikiran Mas Dewan itu memang bagus sekali tapi jangan menaruh Mas Dewan itu pada tempat dimana itu mengimplementasikan itu itu pasti dia berteori jadi kita mendengarkan teorinya dia tapi begitu Mas Dewan dia ditempatkan pada implementer untuk untuk pembangunan ekonomi rakyat itu YMU itu membikin DRL di Cilengi habis membikin persatuan sopir di kendari habis terus saya pas Mas Dewan itu ide aja deh gak usah ikutan gitu karena emang dia bukan pengusaha padahal menurut saya dia tokoh tokoh Muhammadiyah kira-kira juga sangat Muhammadiyah ini kan sangat digenal sebagai saudagar gitu dan Mas Dewan kalau kita lihatkan dari Kauman Solo mestinya juga saudagar gitu tapi ternyata tidak jadi tapi kita harus pegang ide Mas Dewan dan kemudian kita yang melaksanakan Mas Dewan hanya seluruh kontrol itu oke gitu akhirnya kita sepakat BPR kita tutup dan kita kemudian mengembangkan yang mereplikasi streaming bank sampai sekarang masih hidup dan ini adalah juga gagasan-gagasan Mas Dewan dia mengapa streaming bank karena Mas Dewan itu sangat pro perempuan perempuan neskip jadi itu kelebihan Mas Dewan itu di sana menurut saya Mas Dewan itu selalu selalu ngomong perempuan itu lemah tidak punya kapasitas ekonomi akhirnya YMU itu bergerak di streaming bank itu kita sampai sekarang ada di Jawa Barat ada di Jawa Tengah ada di Jawa Timur yang dikembangkan dan khusus untuk perempuan apalagi kalau kita pelajari perempuan itu adalah kalau misalnya dia berusaha dan dia untung maaf ya bapak-bapak yang laki-laki ya biasanya keuntungannya itu adalah untuk pendidikan anak dan kualitas hidup anaknya visi anaknya tapi dari pengalaman kita pada awalnya itu kita bikin agak kita campur itu pada saat ada laki-laki itu laki-laki itu keuntungannya hanya untuk merokok dan untuk kawin lagi nah ini semakin meyakinkan masawam udah gak ada mau tambah-tambahin lagi gak ada kita pokoknya harus cure perempuan nah ini kelebihan masawam dan setelah masawam tidak hanya dengan masyarakat karena saya dekat sekali bagaimana masawam itu bisa menceritakan tentang istrinya dengan maaf ya karena setelah Mbak Hawaria meninggal masawam itu kan menikah lagi yang profesinya sangat berbeda yang satu adalah ibu rumah tangga yang satu adalah profesional di pemerintahan tapi masawam itu bisa melihat kelebihannya masing-masing dari sudut mata dia loh jadi tidak pernah menjelayakan ini luar biasa ini luar biasa jadi menurut dia perempuan itu multi kalau laki-laki kata dia tidak akan pernah bisa kayak Hawaria kata dia kata dia tapi apa kayak mbak siapa ya lupa saya tetangga saya pada itu juga gila itu dia kalau sudah tulis katanya dia jadi dia tidak hanya dengan masyarakat cara menghargai istri dan sebagainya itu dia luar biasa dia selalu melihat perempuan itu dari 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 tahun 91 saya bersama Mas Jawam untuk mengembangkan YFMU dan Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan YFMU yang lainnya itu saya lebih banyak dengan Mas Jawam saat kita bersama-sama di INGIT INGIT adalah kumpulan aktifis dan kumpulan LSM yang komitmennya adalah mengamati utang-utang pemerintah Indonesia yang saat itu tidak pernah dikatakan utang tapi adalah sumbangan selalu kalimat-kalimat Pak Harta itu adalah sumbangan luar negeri padahal utang-utang advokasi internasional ini yang kita lakukan kita lakukan bersama-sama ada di anggotanya ya LP3ES BLKI WALHI dan banyak dan ada juga indigit kayak gustur apa itu nah kalau saya tadi ngomong Mas Jawam itu sikapnya ada konsisten pada saat di luar negeri itu juga konsisten kalau kita misalnya di Eropa atau di Amerika dia tidak mau mengeluarkan uangnya ngapain mengeluarkan uang tapi begitu ke India dia ribut ini negara harus kita bantu negara harus kita bantu tapi saya kalau misalnya dia tahu saya beli apa di Eropa itu dimarahin sama dia jadi Mas Jawam itu demikian sampai membela satu negara ini negara India itu harus kita bantu negara ini adalah yang mendorong kita pada saat kita dulu merdeka saya diperhokasi akhirnya juga belanja meskipun kualitas India kita tahu lah gitu kan kira-kira tapi jangan dilihat kualitasnya kita harus berhentufi ya kita harus belajakan uang kita di sini itu Mas Jawam satu hal yang selalu saya ingat adalah di saat istrinya meninggal ini Mas Jawam Muhammadiyah teman-temannya dia kan banyak sekali Pak Fahri Ali mesti tahu teman-teman yang ada di LPPG saat itu kan ada Mas Afdella Sarwani ada Mas Afdihim Hassan ada Mas Afdil Mahasin gitu saat istrinya meninggal teman-teman itu setiap malam datang ke sana dan mengaji kalau NU pengajian kalau pengajian kan tidak pengajian sehingga Mas Jawam tidak mau melakukan tapi setelah tujuh hari dia panggil saya ke rumah yang cintus ini tak cerita itu hebat loh NU itu bahwa pengajian itu ternyata menghibur sangat menghibur saya sangat menebalkan apa ya rasa keimanan saya bahwa kita ngaji bersama-sama karena kan pandangannya adalah itu adalah doa kita keluarga saja nah dia akhirnya bisa menghargai pada saat dia dirinya sendiri itu mengalami seperti itu jadi jadi teman-teman yang datang itu juga senang ngaji bersama Mas Jawam yang menerima saat dengan saya ya saya cukup dekat ya dia banyak mengetikkan suatu yang sangat kadang-kadang sangat berita sedangkan sering sekali menjemput saya ayo makan padahal ada suami saya ayo Mas tinggal dulu ya nah itu adalah persahabatan kita ya dan akhirnya dia kan juga membeli rumah di dekat saya jadi kita sekompek itu dia mau beli rumah itu dia tanya gimana di sini saat dia tindah rumah itu kalau pasti dia jalan pasti mampir ke rumah saya dan selalu ngomong habis habis ibuan nantik rumah itu ya kita diskusi selalu ngajak diskusi Mas Jawam itu padahal dia saat itu tidak terlupa sehingga kita kumpul di rumah dia tidak ada karena dia jalan-jalan dia sudah tidak tahu arah pulangnya dia nah itu adalah menurut saya kemauannya untuk selalu berdiskusi kuat sekali tapi sebenarnya daya pikirnya dia bermasalah dengan daya ingat yang lupa kadang-kadang nama anaknya lupa jalan ke pulang juga lupa nah itu yang yang saya lihat pada saat saya menjadi petangga saya saya beruntung sekali punya sahabat Mas Jawam dan saya banyak belajar juga dari dia setidaknya mengendalikan konsum agak cocok ya agak cocok itu karena saya di YLK itu kan dia suka karena kita harus mengendalikan diri untuk tidak konsum itu cocok sekali dan itu yang menjadikan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan harus melakukan masyarakat itu harus tidak dalam mengkonsumsi harus melihat ini produknya siapa nah itu yang dilakukan oleh Mas Jawam saya kira itu dan mudah-mudahan Mas Jawam juga damai di kehidupan yang abadi dan saya mengapresiasi yang berupaya penuh untuk terbitnya buku ini dan yang mendampingi Mas Jawam selama menulis terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Zoom atas testimoninya mengenai Tauf Daum Raharyo tadi sangat menarik ya untuk kita semua dengarkan bagaimana seorang Tauf Daum Raharyo sangat konsisten sangat tegas dalam pemikiran dan bahkan kesikap hidupnya jadi memang sosialisme itu bagi dia sudah mendarah daging tadi diceritakan bagaimana keberpihakan beliau kepada rakyat kecil yang makannya harus di warung-warung gerjala dan juga bagaimana sikap beliau ketika pergi ke luar negeri menurut saya itu sangat inspiratif jadi bagaimana seorang itu dalam mengembangkan gagasan dan pemikirannya tidak semata-mata dalam bentuk abstrak tapi juga harus diturunkan ke praktiknya seperti apa dalam keseharian dan justru itu yang menunjukkan Prof Dawam Raharjo ini sangat tokoh yang teladan bagi anak-anak muda saya boleh langsung ke Pak Fahri Ali ya Ibu kalau dari Pak Fahri sendiri bagaimana memandang Prof Dawam Raharjo dalam kaitannya dengan isu-isu sosial keagamaan Pak apa yang diceritakan oleh Mbak ini tadi Mbak Debrotin saya kira sangat berharga sangat berharga terutama dalam konteks India tadi jadi dia kalau ke negeri barat itu menahan diri untuk tidak belanja tetapi justru ke negara-negara yang berkembang dia mendorong orang untuk belanja jadi spending itu adalah untuk mendorong perekonomian sebuah masyarakat saya meneruskan apa yang dikatakan Pak Lizon tadi saya sebenarnya ingin berterima kasih kepada Pak Lizon karena telah menerbitkan karya Mas Dawam itu tulisan-tulisan Mas Dawam yang di Prisma itu tebelnya berapa Pak Lizon kurang lebih seribu halaman seribu halaman jadi betul dan saya punya seharusnya saya yang memberikan pengantar kalau saya enggak salah atau buku yang lain nah Mas Dawam ini pertama-tama adalah seorang romantis jadi Mas Dawam adalah anak kaum berjuasi saya pernah tulis itu di apa untuk dia 70 tahun kalau enggak salah seorang anak borjuasi pedagang apa namanya pedagang batik ya sangat sukses saya pernah nginep di rumah Mas Dawam ketika penelitian di di Jawa Tengah ya di Solo malah saya nginepnya di kamarnya Mas Dawam jadi rumahnya itu merupakan sebuah kompleks di pasar Kliwon kompleks tersendiri nah jadi tetapi ironisnya justru karena Mas Dawam anak kaum berjuasi maka cita-citanya tidak lagi menjadi pedagang menjadi priai nah priai yang saya maksudkan disini adalah kaum terpelajar nah Fadison benar tadi itu ada latar belakang Muhammadiyahnya disitu yang mempengaruhi sistem pandangan dia tetapi antara kemuhammadiyahan dan anak kaum berjuasi itu saling nyambung kalau misalnya kita lihat dari pandangan yang sedikit struktural strukturalism gitu lalu Mas Dawam karena anak kaum berjuasi dia punya kesempatan untuk membeli buku-buku ada biaya untuk membeli buku gitu maka dia bacalah Flash Gordon ketika dia SD dia sudah membaca Flash Gordon dan segala macam lalu yang dia tekuni pertama-tama itu bukanlah pelajaran sekolahnya tetapi puisi gitu jadi Mas Dawam itu adalah seorang seniman gitu pertama-tama dikenal gitu baru kemudian masuk ke fakultas ekonomi apalagi dia moneter kan ekonomi moneter gitu jadi gabungan dari keseluruhannya itu ditambah dengan dia pernah aktif di pelajar Islam Indonesia jadi dia ke American Field Service itu itu karena dia anak PEI gitu di bawah di atasnya itu sebelumnya itu ada ini Tanri Abeng ya Tanri Abeng lalu kemudian penyair kita Bang Taufik ini Taufik Ismail ya nah di bawahnya itu Mas Dawam gitu nah jadi romantisme Mas Dawam itu terbentuk atau buku yang ini jadi kalau Hegel itu bertolak dari apa namanya ide yang dialektis itu melahirkan sebuah realitas baru maka Mas Dawam mengatakan Marx gitu itu justru mengatakan realitas lah yang kemudian merefleksikan pandangan-pandangan merefleksikan ide-ide apa yang disebut dengan super culture super structure gitu jadi kalau misalnya apa namanya realitasnya itu adalah apa capitalist mode of production maka sudah pasti kemudian pandangan keagamaannya pandangan hukumnya pandangan apa saja itu merefleksikan dasar tadi itu struktur itu tadi nah kalau kita menganalisa Mas Dawam tadi itu itu juga begitu buku ini ya saya mau apresiasi yang sangat besar kepada Edward ya saya baru baru tahu Edward sebelumnya saya tidak pernah mendengarkan nama Edward tetapi ini saya belum sempat membaca karena baru semalam sampainya saya membaca satu tulisan saja itu saya kira Van Rison perlu membaca itu karena itu menyantut juga ini posisi Syahrir posisi Sumitro posisi macam-macam ya posisi apa namanya pendiri syarikat Islam event kerjasama antara Mas Yumi dengan Mas Yumi dan PSI lalu kemudian lahirnya pandangan-pandangan ini apa teknokratik dengan pandangan neoliberal itu semuanya saling berkaitan di dalam satu tulisan Mas Dawam yang disebut dengan diaspora sosialisme nah jadi Mas Dawam menurut saya harus kita lengkapi dari apa yang telah dilakukan oleh Van Rison tadi itu ini ya saya mengatakan tadi malam saya membaca bukan tadi malam ya Habisaur saya baca ini adalah revivalism dari Mas Dawam ketika dia berbicara tentang apa namanya tentang sosialisme yang sangat mendalam jadi kebangkitan kembali Mas Dawam ini yang kita perlu untuk mengapresiasi dan Edward saya kira bagus pengantar Anda saya baca selitas cukup pas gitu tetapi ini adalah penghormatan kepada guru kita saya mungkin murid yang tertua dari Mas Dawam nah Van Rison itu mungkin murid yang ya Van Rison murid saya lah gitu jadi cucu dari Mas Dawam gitu oke yang terakhir yang mau saya katakan justru karena dia adalah seorang romantik tadi maka itulah pandangan dia tentang kehidupan kenapa dia suka kepada Marxisme instead of misalnya kapitalisme karena Marxisme itu menawarkan sesuatu yang romantik bagi dia disini saya lihat di dalam buku ini kritik dia terhadap Marxisme juga cukup tajam saya agak kaget dulu di RPTGIS saya suka berdebat dengan Mas Dawam tentang Marxisme saya menolak Marxisme Mas Dawam ya menerima Marxisme gitu tetapi saya tahu Mas Dawam jauh lebih paham tentang Marxisme daripada saya gitu nah yang kedua ini pula kemudian pandangan dia yang terefleksi pada keagamaan gitu romantisme ini Mas Dawam lah orang pertama yang memperkenalkan pesantren kepada kaum inteleksual jadi RPTGIS pada waktu itu melakukan studi pertama studi tentang pesantren itu dilakukan oleh Mas ini ayahnya ini mas ini ayahnya sosiolog kita itu Prasojo ayahnya imam jadi Mas ini Mas Prasojo itu Mas Joko kami memanggilnya Mas Joko itu yang pertama melakukan penelitian memimpin penelitian pertama tetapi tentang pesantren pesantren pertanian di Bogor kalau gak salah Alfala lalu selanjutnya kemudian Mas Dawam mengarahkan sebagian dari perhatian RPTGIS kepada pengembangan pesantren maka lahirlah ya satu buku yang monumental namanya pesantren dan pembaruan Mas Dawam menjadi editornya disitu disitulah kemudian Mas Dawam menemukan Kiai Abdul Rahman Wahid di pesantren Teguh Iram waktu itu Kiai Abdul Rahman Wahid masih menjadi kepala perpustakaan saya pernah berkunjung ke tempat apa namanya perpustakaan tempat kursinya kantornya Kiai Abdul Rahman Wahid di Teguh Iram dan diceritakan disini tempat duduknya Kiai Abdul Rahman Wahid nah Mas Dawam lah yang kemudian menawarkan proses mobilitas vertikal bagi Kiai Abdul Rahman Wahid maka tampil lah Kiai Abdul Rahman Wahid seperti yang kemudian kita lihat sekarang ini nah kenapa kemudian pesantren menjadi perhatian Mas Dawam karena pesantren mungkin di dalam konteks pelajaran India itu tadi itu adalah bagian dari kelompok-kelompok masyarakat institusi-institusi masyarakat yang harus dikembangkan nah makanya Mas Dawam tidak suka kepada Gontor sampai saya dengar itu para alumni Gontor agak marah kenapa dia gak suka kepada Gontor karena to establish kata dia gitu terlalu terlembaga dengan kuat gitu sementara Mas Dawam mengidolakan pesantrennya itu adalah pesantren Komarudin Hidayat itu di Pabelan nah gitu pesantren yang menyatu dengan masyarakat nah kalau kita misalnya balik kepada Mbak Zumrotin tadi di pesantren itulah ya Mas Dawam menginap seperti yang diceritakan di dalam cerita pendeknya ya yang kemudian menjadi cerita terbagus ya di kompas terbaik ya di kompas itu dimana Mas Dawam mandi di sungai gitu bersama istrinya tadi diceritakan kan lalu kemudian dengan redaksi yang sangat politik Mas Dawam apa namanya memuja istrinya itu yang mengatakan wajahnya bulat seperti bulat saya masih hafal itu ininya itu nah jadi yang diindikan oleh Mas Dawam itu adalah adalah sesuatu kelompok masyarakat atau institusi institusi masyarakat yang dianggap terbelakang dan kemudian memerlukan ya suatu apa namanya external forces kekuatan-kekuatan di luar untuk mendorong berkembangnya institusi itu atau masyarakat itu nah Mas Dawam itu adalah ya kalau kita misalnya secara sosiologis mendefinisikannya itu adalah mendefinisikan atau mempersepsikan ini sebagai external forces dari mana basis semua ini karena Mas Dawam adalah seorang romantik romantik di dalam segi pemikiran dan kemudian dipraktekkan ke dalam struktur dan sistem tindakannya nah sekarang saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada Edward terima kasih banyak telah menerbitkan buku ini saya ingin nanti ngobrol dengan Bandlison untuk melihat bagaimana ini selanjutnya bersama dengan karya Mas Dawam yang tebal tadi Mas Dawam telah banyak melahirkan kaum intelektual dan memang kemudian hanya itu yang tersisa bagi kita sekarang ini dimana seluruh sistem politik kita itu bersifat praktikal semua omong kosong ada partai-partai politik yang berbicara tentang ideologi sama sekali tidak ada nah untung kita disini ada Bandlison yang selalu saya tegur kalau kemudian dia ikut campur berdebat di TV hal-hal yang sepele sampai saya bilang Bandlison cukup kamu berhenti dari situ karena saya gak tegak dia berantem dengan orang-orang yang suka berantem tapi gak pernah membaca jadi saya harus menjaga adik saya ini supaya dia juga tidak kemerlian dianggap misalnya seperti yang lain-lain yang tidak ada bacaannya Bandlison kita lihat bukunya sangat banyak karya-karyanya juga begitu tapi dia juga punya keris banyak nah Bandlison juga mungkin salah satu bentuk manusia yang romantik itu oke saya kira saya senang bertemu lagi dengan Mbak Zumrotin ya long time no sih ya Mbak Zum terima kasih saya cukupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Fahri atas kesimuninya seru sekali jadi tadi ya kesimpulannya adalah Prof Daun seorang yang romantik termasuk jika Pak Padlison apakah ciri-ciri orang yang romantik kemudian menulis puisi karena kan beliau berduanya menulis puisi ya betul tapi itu sebelum kita mungkin ke sesi tanya jawabnya karena ini di live youtube sudah banyak sekali pertanyaan yang ada untuk para narusumber di acara launching buku kali ini tapi sebelum itu saya ingin kawan-kawan yang menonton para permisa untuk melihat sedikit cuplikan dari video yang sudah disiapkan oleh tim Berita Baru Publishing silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia itu merupakan negara outsourcing jadi Indonesia itu tidak melakukan industrialisasi karena Indonesia itu hanya memiliki pabrik saja itu pun juga tidak menyelenggarakan pendirian pabrik di Indonesia tapi milih asing baru saja kita menyaksikan video dari profil Prof Dawam Raharjo dan sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ini sudah banyak sekali yang tertarik untuk mengeksplorasi mengenai misalnya kayak dari Duiki Yulianto ini ada sebuah pertanyaan terkait bahwa Prof Dawam Raharjo itu kan sangat saklek dalam pemikiran dan juga sikap hidupnya yang memang beliau konsisten itu berusaha untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan mengenai sosialismenya dalam praktik hidup sehari-hari nah terkait dengan itu apakah kemudian implikasi dari pemikirannya tersebut menyebabkan Prof Dawam ini pernah terlibat ketegangan dengan pemerintah dan bagaimana kemudian beliau merespon atau menyelesaikannya silahkan barangkali dari Pak Fadizon atau Pak Fahriali dan Ibu Zoom mau menjawab terlebih dahulu saya jawab sebentar ya lalu kemudian saya minta izin karena ada acara lagi saya oh ya baik Pak Fahri silahkan jadi begini Mas Dawam itu pada dasarnya dia tidak pernah konflik dengan pemerintah dia adalah seorang kritikus seperti yang kita lihat di mana di video tadi itu Mas Dawam itu malah pada awalnya itu mengaku kepada saya ide order baru tentang floating mesh masa mengambang itu adalah idenya dia nah saya bisa paham itu karena memang mereka yang merupakan angkatan Mas Dawam seperti Arif Budiman apa namanya Arif Budiman lalu kemudian Gunawan Muhammad lalu kemudian saya kira siapa lagi angkatan Mas Dawam itu semua itu adalah berada di ujung pemerintahan order lama order lama dalam pengertian apa yang dikatakan oleh order baru ya nama order lama itu yang memberikan adalah regime order baru nah tetapi kalau saya cenderung mengatakan itu adalah regime demokrasi terpimpin yang dimulai pada 1959 sampai dengan 1966 67 mas Dawam itu ada di periode di mana kepemimpinan otoriter yang ekonomi itu tidak dipikirkan dengan serius kira-kira begitu posisinya nah sebagai mahasiswa apalagi mahasiswa ekonomi alternatifnya apa alternatifnya adalah sistem perekonomian barat nah karena itu Mas Dawam adalah bagian dari ya kekuatan-kekuatan modernisasi negara Pasca Soekarno pada waktu itu gitu nah hanya saja pilihan Mas Dawam dalam hipotesa saya ya pilihan Mas Dawam kepada ekonomi modern yang ya bukan bersifat ekonomi terpimpin atau guiding ekonominya Soekarno tadi itu juga karena pilihan-pilihan yang bersifat romantik itu tadi gitu ketika kemudian Mas Dawam melihat Orde Baru juga makin lama makin otoriter seperti yang kita lihat tadi itu maka Mas Dawam kemudian mencari pandangan alternatif itulah yang kemudian disebut salah satunya ya adalah sosialisme makanya kemudian Mas Dawam memperdalam gagasan-gagasannya pada marxisme gitu tapi pada saat yang sama marxisme ya yang sangat taat kepada agama gitu nah terakhir saya menceritakan suatu hari saya dengan Mas Dawam itu mencari buku di Gramedia nah pada waktu itu saya membeli buku saya ingat itu David Eastern tentang apa namanya apa namanya the political analysis kalau gak salah gitu tapi tiba-tiba Mas Dawam datang ke saya gitu Pak Li katanya ini sudah ini menjelang maghrib katanya kita harus pulang segera gitu terus saya katakan kepada Mas Dawam Mas kalau kita memang keluar untuk niat baik gitu kita bisa jamak saya bilang gitu jamak sembayangnya gitu Mas Dawam mengatakan dia ya benar juga kata Mas Dawam tetapi dia bergegas ke mobil gitu terpaksa kemudian saya ikut dia pulang rumahnya masih di Cawang pada waktu itu langsung kemudian sembayang sama-sama gitu jadi walaupun kata Van Dizon Mas Dawam pandangan agamanya liberal sebenarnya Mas Dawam itu sangat tak ada takut gitu kepada apa namanya pandangan-pandangan dalam konteks pandangan keagamaan gitu yang kedua kalau dia tidak puasa maksudnya seperti Mbak Dumrotin tadi ya bulan puasa melakukan perjalanan ke luar negeri kan tidak puasa gitu dan dia balas itu puasa gitu sampai di ledek misalnya sama temannya dari Filipina saya masih ingat itu Randy David namanya gitu Randy David ngeledek Mas Dawam Mas Dawam hanya senyum saja tapi tetap puasa gitu karena mau menjelang puasa dia takut tidak bisa membayar sebelum puasa yang berikutnya gitu kira-kira itulah ya tentang Mas Dawam jadi Van Dizon saya pamit dulu sebentar ya Mbak Zombratin saya pamit Edward saya calut kepada kamu kita lanjutkan nanti bersama dengan Van Dizon terima kasih Pak Fahri sampai jumpa terima kasih Pak Fahri Ali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selanjutnya barengkali Pak Fahri Zom ada komentar ada juga sedikit kesan yang tadi belum sempat saya sampaikan saya ini ketemu Mas Dawam itu pertama kali saya kira kelas 1 SMA saya hadir dalam banyak diskusi seminar di zaman itu tahun 87 88 89 dan beberapa kali saya mendengar antara lain Mas Dawam Raharjo tentu ada Cak Nur dan lain-lain tapi Mas Dawam saya kenal di situ dan saya pernah meng-interview untuk waktu saya menjadi wartawan dan kemudian sampai di hari-hari beliau terakhir saya pernah mengundang beberapa kali untuk mempertajam pikiran-pikiran yang saya kira sangat konsisten tapi berkembang dan saya melihat memang Mas Dawam bukan seorang yang konfrontatif dalam arti dengan tadi pertanyaannya dengan pemerintah tetapi kritisnya itu mungkin inilah sebenarnya radikal radikalnya itu benar-benar tajam mengakar kepada ideologi paham di belakang sebuah kebijakan dan juga apalagi implementasinya dan saya melihat Mas Dawam konsisten kepada ekonomi kerakyatan karena ekonomi kerakyatan ini imperatif sebuah perintah dari konstitusi kita jadi berpegang pada dari sisi itu pasal 33 undang-undang dasar 45 kemudian juga pasal 34 soal fakir miskin dan lain-lain itu jadi memang berangkat dari sebuah keberpihakan dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Mas Dawam yang tidak pernah bicara sama saya di saat-saat terakhir ketika mata beliau itu menyampaikan kepada saya tinggal 10% kira-kira terakhir itu untuk membaca Mas Dawam masih berusaha untuk terus membaca dengan kaca pembesar dan terus mencari waktu itu saya sempat juga ikut mencarikan tapi mana yang pas untuk membaca buku dan Mas Dawam ini selalu membaca dan menulis tidak pernah berhenti yang saya tahu nah satu hal yang beliau pernah merasa menyesal tidak dilakukan adalah membuat partai politik dia bilang Fadli yang saya tidak pernah sampaikan itu adalah membuat partai politik mungkin apa yang disampaikan tadi oleh Bu Zoom juga belum tentu juga kalau Mas Dawam bikin partai politik bisa berhasil artinya gagasan-gagasan beliau ini besar dalam implementasi mungkin perlu seorang operator lain yang bisa menerjemahkan gagasan dan pikiran besar itu menjadi sebuah mesin untuk menjadi kekuatan Mas Dawam memang merasa menyesal tidak pernah terlambat untuk berpikir bahwa harusnya ikut di dalam partai politik mungkin juga demikian juga sebenarnya dengan Bung Hatta meskipun Bung Hatta pernah membuat PNI pendidikan ketika Bung Karno ditahan tapi Bung Hatta juga pernah ada satu gagasan di ujung penghujung Orde Lama untuk mendidikan Partai Demokrasi Islam Indonesia walaupun tidak diizinkan oleh Bung Karno tapi implementasi dari berbagai kebijakan itu ada kesadaran dari Mas Dawam harusnya dioperasionalisasikan melalui berbagai pemikiran-pemikiran itu dalam berbagai kebijakan-kebijakan sehingga bisa mengubah dengan masif struktur yang ada di dalam masyarakat kita itu itu terima kasih baik terima kasih Pak Farinzon barangkali Ibu Zoom ada yang mau ditambahkan Ibu tambahin sedikit dalam hal ibadah luar biasa ibadahnya Mas Dawam itu dimanapun dia misalnya nggak ada fasilitas tayamum atau apa ini ada yang lucu gitu ya kalau kita pergi ada Mas Dawam ada Gus Dur jadi saya pasti ditanya Gus Dur Mbak mau makan nggak nanti mau lapar gitu kan terus kalau mau makan sama saya jangan sama Dawam nanti kalau sama Dawam itu kamu nggak makan karena dia pasti tanya dia atau tidak tanya Gus Dur gitu jadi lucu sekali jadi itu 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 apa ya mereka berdua itu kadang-kadang ya lucunya keluar atau kalau Mas Dawam lagi sholat di pesawat gitu ya Gus Dur Kandanono Mbak Kakbah itu ada di bawah itu Kakbah itu kita berada di atas Kakbah jadinya harusnya itu nunggeng katanya gitu nah ini tapi Mas Dawam itu dalam hal seperti itu dia tidak terpengaruh diladak oleh Gus Dur dia tetap jalankan saja lucu tapi memang menunjukkan bahwa dia memang konsisten di olok-olok juga nggak apa-apa Mas Dawam susah makan makanan barat jadi kemanapun dia pergi di jas meskipun pakai jas dia selalu bawa sambil bikinan istrinya itu yang kenangan saya lucu-lucunya Mas Dawam atau konsistensi Mas Dawam terhadap makanan Indonesia juga mungkin seperti yang dikemukakan oleh Bung Fazlison tadi ya mungkin kalau Mas Dawam ikut dalam partai ide gagasan dia ekonomi kerakyatan mungkin bisa dikembangkan lewat partai tapi Pak Fazlison kan kadang-kadang juga partai itu angot-angotan ya maaf Anda politiku saya tidak konsistensi itu kan susah sekali kalau saya berpegang kalau saya melihat partai karena saya pendiripan juga tapi saya juga nggak kuat ternyata aktivis itu kayaknya bukan aktivis LSM itu susah masuk di partai politik menurut saya karena kita itu tidak bisa maksud saya tidak bisa sekarang ngomong apa terus situasi kayak apa kita berubah itu nggak bisa konsistensi dan saya tidak yakin kalau Mas Dawam masuk partai itu melihat konsistensi dia itu dia pasti sudah terpental karena orang partai itu kan penyesuan penyesuan atau adaptasinya itu juga harus cepat sementara orang yang konsistensi itu sangat susah untuk menjadi politik itu saja boleh ditanggapi oleh Pak Fatisan kayaknya saya pernah salah itu saya pernah mendirikan partai menarik sekali ini apa pandangannya Bu Zum gimana Pak Fatli mau ditanggapi atau saya berhasil dengan Bu Zum itu dalam hal Mas Dawam memang susah dan ya tetapi saya kira kalau orang-orang baik meninggalkan partai politik kasihan politiknya oke kalau gitu saya langsung ke pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Jafar Saudik bagaimana perkembangan diskusi Marxisme atau sosialisme ala Prof Dawam Raharjo hari ini paskah meninggalnya beliau Pak Fadizan mungkin mau berkomentar kalau saya sih melihat ya Mas Dawam sih udah beyond dari diskusi itu biasanya kita kalau berdiskusi Marxisme itu kan tahapnya tingkat dasar lah ya dan teori Marx itu kan sebenarnya bisa menjadi satu alat analisis tetapi masih sangat terlalu sederhana dan banyak revisi-revisinya kemudian di masanya juga direvisi oleh macam-macam oleh Lenin oleh sampai Roksa Luxemburg dan sebagainya jadi tetapi sebagai satu pisau analisis di masa-masa tertentu terutama di masa lalu ketika struktur masyarakat masih sederhana antara borjuis dengan proletar dan memakai satu pisau analisa dialektika materialisme historis dan sebagainya saya kira sudah ada agak ketinggalan zaman saya beberapa waktu lalu misalnya pernah ke rumahnya Marx karena kebetulan ada persinggungan antara studi saya waktu S1 itu adalah bidang studi Rusia jadi saya mempelajari Marx dan semua Stalin Lenin dan seterusnya saya juga pernah ke ziarah ke makamnya Marx yang selalu diviralkan gitu ya walaupun saya anti komunis tetapi saya melihat bahwa menarik untuk dipelajari terutama tentang das kapital tentang pemikiran-pemikiran Marx yang di luar manifesto komunis karena dia terlalu terkenal dengan manifesto komunis tapi kalau kita datang ke rumahnya di Jerman beberapa waktu lalu saya ke sana Marx itu memang kalau dilihat rumahnya aja rumahnya rumah orang yang sangat borjuis itu tiga lantai sekarang menjadi museum di trend kemudian begitu juga sahabatnya yang namanya Engels dan juga seorang kapitalis borjuis dan sebagainya bahkan saya waktu melihat atau berjarah ke makamnya di London di Highgate di London kita masih bayar dua pound dua pound sterling jadi Marx ini komunis apa kapitalis gitu ya makamnya aja kita harus bayar jadi kalau menurut saya pemikiran Marx itu ya perlu kita pelajari sebagai bagian dari sejarah pemikiran tetapi mungkin kalau untuk sekarang itu udah out of date gitu sudah terbelakang dan Mas Dawam dalam hal ini juga sudah bahkan di eranya Mas Dawam ketika masih muda pun sudah melampau itu Marxisme itu dipelajari di awal tetapi kemudian dia berkembang sebagai satu pisau analisis tetapi banyak terlalu banyak kelemahan-kelemahan Marxisme itu bahkan Sultan Sahrir baca buku kecilnya Sultan Sahrir itu kritik yang begitu tajam dari Sultan Sahrir tentang Marxisme luar biasa gitu ya jadi tapi kalau kita mendekati dari sisi sosiologi saya kira ini ya perlu kita pelajari tapi jangan jadi puber karena Marx itu menurut saya pemikiran yang sudah out of date gitu terima kasih oke terima kasih Pak Fadli Ibu Zoom lewat Pak Fadli itu sudah jelas baik terima kasih Ibu videonya boleh dong biar kelihatan cantiknya saya lanjut saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Agus Soleh kira-kira bagaimana pandangan Prof Dawam tentang ekonomi Pancasila mengetahui bahwa beliau kan memang fokusnya ke ekonomi kerakyatan apakah dua hal ini sama atau berbeda ya antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Pancasila silahkan ya Pak mau Ibu Zoom dulu kalau menurut saya sebetulnya kalau kita lihat dari apa lima sila-sila yang ada di Pancasila menurut saya harusnya ekonomi Pancasila itu ya ya harusnya sama dengan ekonomi kerakyatan karena disitu jelas ada kerakyatan ada keadilan sosial ada apa jadi seharusnya ya ekonomi kerakyatan itu ya ekonomi Pancasila kita kalau saya sebenarnya tidak ekonomi tapi kalau menurut saya kalau saya melihat sila-sila yang ada itu mestinya ekonomi kerakyatannya atau ekonomi Pancasila itu bentuknya adalah ekonomi kerakyatan harusnya adalah harusnya adalah seperti itu nah ini yang yang kadang-kadang di apa ya kadang-kadang diartikan lain kalau saya mengartikannya sama antara ekonomi Pancasila dan kerakyatan kalau kita benar-benar ekonomi itu rakyat bayangan saya ekonomi saya berharap bahwa kalau ekonomi kerakyatan itu kita bangun dan kita bisa lakukan setidaknya saya kira-kira karena pemikirannya adalah untuk rakyat dan untuk rakyat itu bayangan saya itu tidak akan ada lagi korupsi nah itu menurut saya dengan ekonomi kerakyatan itu rakyat itu terlibat di dalamnya rakyat itu memantau sehingga menurut saya setidaknya korupsi itu tidak ada tapi kalau pandangan Pak Fazlison itu kan oleh pembangunan ekonomi itu adalah korupsi nah ini mungkin saya agak jauh-jauh Anda ini karena saya suka gemes sama Pak Fazlison ini saya pernah wawancara dengan Anda tahun berapa itu di Metro TV aku benci banget pada saat Anda ngomong korupsi itu dibutuhkan karena korupsi itu oleh pembangunan ekonomi nah ini pada saat kesempatan ini supaya adik-adik yang mendengarkan tahu lebih jelas apa maksud Anda karena menurut saya kita tidak perlu memelumasi ekonomi dengan korupsi ini curi atau curi colongan boleh saya jawab ya ini saya berpendapat bahwa ekonomi Pancasila populernya sebenarnya sudah dimulai dari tahun 60-an istilah itu tapi kemudian dikenalnya ketika Profesor Mubiarto semacam institusionalisasi gagasan atau konsep ekonomi Pancasila ini yang tetap berangkat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yaitu sistem ekonomi yang berasas dengan untuk keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan saya kira memang kalau ditarik lagi ke belakang sebenarnya yang mempunyai gagasan awal dan lebih terstruktur itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Hatta ini sudah menulis di daulat rakyat sejak awal tahun 30-an tentang ekonomi rakyat dan bahkan bagaimana dia membandingkan dan ketika itu seperti buke juga melihat ada jual ekonomi atau furnival ada multiple layer dari ekonomi melihat ada ekonomi kolonial dan ada ekonomi pribumi dan saya kira Bung Hatta tidak terjebak kepada komunisme ataupun kapitalisme tapi menggagas sebuah jalan baru yang mungkin di zaman itu melebihi atau melampaui zamannya jadi kalau ada belakangan itu ada ekonomi jalan tengah the third way dari Anthony Giddens dan lain-lain sebetulnya itu jauh lebih terbelakang ketimbang pemikiran pemikiran Hatta sejak tahun 30-an Hatta sudah menulis tentang krisis kapitalisme itu tahun 32-33 luar biasa kajian Hatta tentang Malaysia itu The Great Depression dan itu yang menurut saya merefleksikan kemudian ketika membentuk konstitusi itu gagasannya sudah menjurus kepada satu sistem ekonomi yang sesuai dengan realitas rakyat Indonesia juga dalam hal ini kita berada dalam struktur ekonomi yang tidak wajar ada kolonialisme ekonominya sendiri ada peribumi dengan ekonomi rakyatnya sendiri nah bagaimana berada di situ dan akhirnya ketemu formulasi yang menurut saya sangat brilian yaitu pasal 33 undang-undang dasar 45 yang kemudian menurut saya itulah sebenarnya ekonomi kerakyatan dan itu adalah sebenarnya perintah konstitusi tetapi kan sayangnya di dalam prakteknya ini selalu berubah-ubah tergantung selera dari penguasa kadang-kadang kita menjadi sangat liberal kadang-kadang kan harusnya betul-betul dilaksanakan perintah konstitusi ini termasuk misalnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara hajat hidup orang bajak dikuasai oleh negara bumi air dan kekayat alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat jadi negara intervensi jadi getting intervention right negara intervensi ekonomi dalam kapitalisme kan tidak boleh negara ikut campur dalam komunisme negara mengatur semuanya ekonomi komando komen ekonomi tetapi dalam hal ini kita pada cabang-cabang produksi dan kemudian yang apa yang terikat dengan hajat hidup orang banyak itu negara boleh kecapur dan itulah sebenarnya BUMN jadi menurut saya pemikiran itu relevan tetapi sayang pelaksanaannya mungkin yang tidak sesuai jadi menurut saya ekonomi Pancasila mungkin adalah satu kesebutan tapi sebetulnya basisnya adalah pemikiran ekonomi kerakyatan yang lebih mendasar dan itu awalnya digagas oleh Bung Hatta kemudian berkembang saya kira banyak tokoh-tokohnya belakangan termasuk bagian dari kalau tadi Bang Fahri Ali mengatakan soal anak dan cucu mungkin anak-anaknya itu adalah seperti Sri Tua Arief kemudian Pak Mas Jawam Raharjo Profesor Sri Edi Swasono itu yang membawa pemikiran-pemikiran Pak Mubiarto tentu saja Prof Mubiarto yang membawa ekonomi kerakyatan itu kalau tentang tadi soal Bu Zumrotin yang memprovokasi saya sebenarnya begini pasti korupsi itu jelek pasti tetapi ada dua mazhab yang melihat itu satu Profesor Mustakhan dosen saya di London School of Economics dia men-challenge ketika itu coba tunjukkan dimana ada satu negara karena pemberantasan korupsi kemudian growth-nya naik ternyata itu hampir sulit untuk mencari kecuali contohnya itu adalah Botswana nah sebenarnya itu hanya trigger pemikiran untuk ini saja apa namanya intellectual exercise jadi saya tidak pernah percaya bahwa korupsi itu menjadi oli bagi pembangunan tetapi pertanyaannya triggernya itu adalah lebih baik mana pertanyaan intelektualnya ada korupsi ada pembangunan tidak ada korupsi tidak ada pembangunan itu pertanyaan pertanyaan ini nya lah pertanyaan intelektualnya nah di zaman order baru ada korupsi ada nah tetapi korupsinya didisimplinkan maksudnya itu mungkin diinstitusionalisasikan misalnya dalam bentuk adanya dana taktis ada non-budgetar sistem non-budgetar sistem itu itu kan satu loophole sebenarnya nah itulah mungkin yang bisa dikatakan sebagai oli karena ada namanya non-budgetar yang tidak dikalkulasikan dan tidak di audit tetapi setelah perkembangan sekarang tidak bisa lagi karena definisi korupsi itu pun sudah berubah kalau waktu saya belajar di awal tahun 2000 definisi korupsi itu cuma misuse of public money tapi kalau sekarang sudah semakin berkembang definisi korupsi saya juga sebagai parlemen waktu pernah menjadi presiden parlemen dunia anti korupsi pasti sangat menolak gagasan itu jadi ini sebetulnya awalnya misquote jadi seolah-olah itu ucapan saya kemudian dan waktu itu sudah pernah saya klarifikasi jadi itu bukan saya mengatakan oli bagi pembangunan sebenarnya saya hanya men-trigger bahwa supaya kita di dalam persoalannya kita mau memberantaskan memberantas korupsi tetapi semua peluangnya diciptakan opportunity makes a thief karena opportunity makes a thief ya seperti ini misalnya coba kita lihat korupsi bukannya mengalami kemajuan di dalam pemberantasannya tapi mengalami kemunduran ada kasus jiwa seraya yang tadinya rasanya senturi itu 6 triliun terbesar sekarang gak ada apa-apanya dengan jiwa seraya gak ada apa-apanya dengan asabri belum lagi kalau kita melihat misalnya korupsi yang terjadi di dalam pengadaan jalan tol jalan tol itu belum ada yang mengkalkulasi saja ternyata jalan tol itu mahal tapi tidak terlalu terlihat oleh orang bahwa dengan benchmark yang kecil kemudian harganya besar karena orang melihat fisik jadi terlalu banyak korupsi di Indonesia dan memang itu sistemik sifatnya itu Bu Jumrotin mudah-mudahan agak melegakan nanti kalau di TV ngomong lagi gitu tak sempel ya selalu ngomongnya gitu kalau di TV gak bisa banyak waktu untuk menjelaskan Bu ini mumpung karena kebetulan ada Pak Fadil Hizan dan Bu Zoom bisa langsung ditanyakan yang sudah terklarifikasi baik terima kasih Pak Fadil Hizan dan Bu Zoom untuk penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi ini masih karena kita juga ada waktu jadi saya lanjutkan boleh ya untuk pertanyaan jam 3 sudah jam 3 sudah 5 menit mungkin satu pertanyaan oke siap tadi kan sudah sempat disinggung oleh Bu Zoom dan Pak Fadil mengenai bahwa konsistensi pemikiran atau gagasan idealisnya dari Prof Dawon Rahanjo ini kemungkinan juga akan menjadi kontradiktif apabila beliau itu masuk partai karena kan memang secara gerakan juga berbeda terus ada pertanyaan terkait dengan itu apakah kemudian dulu selama hidupnya Prof Dawon Rahanjo ini punya kedekatan khusus dengan partol tertentu di Indonesia Bu Zoom kayaknya kalau kelas dawan sebetulnya awalnya lebih dekat pada ICMI jadi dia tidak tapi organisasi dia itu dekat sama organisasi organisasi keislaman kayak ICMI kayak organisasi kemahasih seperti HMI PIP itu kedekatannya di sana tapi kalau Mas Dawan masuk partai atau dekat dengan partai menurut saya sepengetahuan saya tidak tidak pernah ya Mas Dawan tapi itu tadi yang sendekiawan muslim atau apa itu Mas Dawan selalu ikut hanya saja dia kayaknya saat itu ada kekecewaan pada saat dia dikeluarkan dari tidak dianggap laki-laki juga ada kekecewaan juga pada saat dia dikeluarkan oleh Pak Jim Santudin dari Muhammadiyah pada saat dia demi kemanusiaan atau hak asasi manusia dia bisa menerima Ahmadiyah nah itu dia saat itu dia dikeluarkan keambutan dari Muhammadiyah oleh Pak Jim Santudin ya tahu Bang Fadlisan mungkin Mas Dawan pernah nyolek-nyolek mau dimasukkan di Gerindra atau apa pernah enggak gimana tuh Pak Fadlis saya terus terang saja karena saya ini yang membuat manifesto politik dari Partai Gerindra manifesto Perjuangan dan dalam paham ekonomi pahamnya adalah ekonomi kerakyatan jadi sejalan gitu dan Mas juga memberikan input meskipun Mas Dawam bukan menjadi bagian dan saya juga kalaupun Mas Dawam ini saya melihat beliau itu lebih tinggi lah dari Partai Politik dalam arti intelektual seniman budayawan kan mereka sebetulnya orang-orang yang memberikan masukan dan kritik yang tajam dan banyak kesesuaian apa yang disampaikan oleh Mas Dawam dan kalau bagi saya sebetulnya harusnya menjadi perjuangan politik dan itu saya tulis juga di dalam manifesto perjuangan dari Partai Gerindra dari pikiran-pikirannya Mas Dawam bisa dicek di dalamnya jadi sangat strukturalis dan juga berpihak kepada ekonomi kerakyatan bahkan agak lebih maju lagi kalau perlu kita supaya menyetop upaya liberalisasi di bidang ekonomi kita kembali dulu kepada undang-undang dasar 45 yang asli sambil kita mengatur kembali ritmanya karena banyak sekali undang-undang yang merupakan produk di awal-awal reformasi itu sangat liberal dan tidak melindungi kepentingan nasional kita di berbagai bidang akhirnya kita sekarang menjadi net importer dalam banyak komoditas misalnya seperti beras gula dan lain-lain jagung bahkan garam luar biasa bahkan janji dari pemerintahan ke pemerintahan untuk suasembada pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan sebelumnya itu tidak pernah terlaksana jadi saya kira memang ada mungkin ada moral hazard juga di dalam kekuasaan karena kekuasaan itu cenderung juga untuk mengakumulasi kekuatan modal saya melihat banyak cara-cara instan dilakukan dengan kemudian menyimpang dari garis ekonomi kerakyatan itu dan ini menurut saya bagian dari proses yang belum selesai terima kasih terima kasih Pak Fadlizon dan Ibu Zoom untuk respon atas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang ada di Youtube Berita Baru dan karena kita juga sudah di penghujung acara tapi dari oh ya untuk para penanya nanti akan ada giveaway dari beritabaru.com untuk membaikkan secara kritis buku sosialisme dari Utopia ke Indonesia ini pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terontarkan ya dan selanjutnya akan saya serahkan acara ini ke MC Mbak Aulina Umaga silakan baik terima kasih untuk Sarah Monica yang telah memimpin jalannya diskusi tiba kita di penghujung acara tentunya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Fadlizon kepada Bapak Fahri Ali dan juga Ibu Zoomrotin Susilo yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan beritabaru.co dan juga teman-teman semua yang telah menyaksikan di kanal youtube beritabaru.co kami ucapkan terima kasih semoga sehat selalu untuk Bapak Fadlizon Bu Zoomrotin dan juga Pak Fahri baik terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah bertugas pada hari ini saya akan membacakan tentunya tadi saya sudah katakan di awal bahwa saya akan membacakan siapa pemenang dari giveaway yang diberikan oleh beritabaru.co untuk mendapatkan buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia karya Muhammad Dawam Raharjo jadi saya akan mengumumkan pertanyaan-pertanyaan yang kami rasa ini adalah pertanyaan yang menarik dan juga kritis yang pertama pemenang pertama adalah Dwi Ki Yulianto pemenang kedua adalah Jafar Sodik yang ketiga Agus Soleh keempat ada Cukran dan yang terakhir adalah Eva Novianti oke sekali lagi untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi kalian bisa untuk DM di Instagram beritabarupublishing untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang pengiriman dan juga pemberian hadiah dan giveaway sekali lagi ya mohon disimak untuk teman-teman semuanya terkait pemenangnya yang pertama adalah Dwi Ki Yulianto Jafar Sodik Agus Soleh Cukran dan juga Eva Novianti baik marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini semoga apa yang telah kita sampaikan semua bisa bermanfaat untuk kalayat umum terutama untuk seluruh masyarakat di Indonesia marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah baik saya mewakili teman-teman dari beritabaru.co dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri semoga saya selalu semua Om Swastiastu Nama Budaya Selamat Kebajikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bang Pak Adli selamat ya Pak Edwan terima kasih Bang terima kasih Pak Adli terima kasih